disini ada pernah dua orang lewat jadi serius ada dua orang nih mbo mbo salah satu i invite you guys to come over to check it out lo ngerasa? aku mau, gua juga mau langsung gak? ini yang tadi itu yang tadi ada keluar api itu kan jadi tadi sempet pas kita ngobrol tuh sempet ada keluar percikan api gitu guys di taman anak kecil kan dia udah pernah kepake nih udah pernah kepake untuk apa? ini gua yang ngomong sendiri lagi nih itu gua yang ngomong sendiri loh garingnya nyutu loh gua yang ngomong sendiri ini? iya itu nyusu itu yang gua ngasih kak nyusupnya nyara-nyara iya baru pon itu selalu nyara-nyara sendiri ya? ya ada baru on itu cuma ditaruh gitu doang baru on like di sini di sini di sini gua pesan aku dimana? buat sekarang? iya ha? boneka? ah tuh harum-harum-harum sendiri juga proses pengambilan boneka ini ga mati udah dimatikin ya sengaja lu matiin ampu katanya ini matiin oh iya bilang-bilang apa pengambilan boneka? gak buang orang Jogja tuh pasti kuat men lihat dong bajunya men bajunya men bajunya men bang lo bismillah bismillah lo semuanya ini semuanya yang gua bilang serem tadi yang tengah doang iya yang cek yang yang ini gak usaha bapas kenapa nih iya ngertur terima kasih ini memang 30-50 jadi begini eh yang nggak bisa goyang-goyang ya kan orang nggak ada angin ya nggak ada angin telet, guys ini gue juga goyangin, guys yaudah itu aja yang ini ini nggak bisa nih nggak kuat, nggak kuat, Pak oke, guys, kita sekarang mau pemulihan kita bawa bonekanya di meja terus tadi gue udah pasang terus gue tadi udah pasang lampu sensor disini tulang sensornya di bawah lampu jadi kalo dia lewat disitu bakal nyala sendiri sama disini jadi kalo dia lewat disini bakal nyala sendiri sama disitu tuh jadi kalo dia lewat disitu gue nyala sendiri gue pake dua kamera disini kamera yang pegang si Yon disini kamera untuk ngeliatin semuanya, guys doain kita biarkan ada napa-napa sip itu nyala sendiri ya? belum kamera kok? nggak, ini kan masih dipegang sama tangan nggak nggak, handphone kok nyala, handphone? nyala sendiri tadi handphone mati terus nyala sendiri oke, guys kita mulai disini dibawa bonekanya Bismillahirrahmanirrahim tadi yang tadi goyang-goyang sendiri ini jadi bonekanya pernah dipake untuk dia nggak jelas cuma dia punya nyokapnya katanya ini menurut kita pernah dipake untuk macem-macem di jaman dahulu kalanya gue juga bawa alat komunikasi kucing kali kucing kali serius kita mau coba dulu nih guys apakah bisa komunikasi ke disini ada arwahnya nggak mas? ada, energi ada energi ada untuk arah untuk di dalam ini nggak ada, nggak ada oke, kita panggil coba disini kita coba pegangatin nih guys oke, bagi ada jika ada makhluk-makhluk disini yang mau komunikasi sama kita dipersilakan untuk bilang halo Assalamualaikum dan sebagainya jika ada makhluk disini yang mau komunikasi yang mau menyandakan situasi silahkan jika ada jika ada makhluk jika ada makhluk yang menepati beneka ini jika ada makhluk jika ada makhluk yang di ujung sana yang berburu aku ya gue tau aku namanya siapa? nama nama Mbah siapa yang berburu di situ siapa? 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 gue udah ketan banget, udah ada yang ngunain coba halo lagi, sekali lagi lu siapa yang nupuk, nupuk kawdur sih? ga tau gue coba deh udah mau nanya deh engga lah, gue gak nanya seri, engga gue gak nalas lu ngomong, lu ngomong gue yang pegang ala deh coba, please engga, gue udah ketan no no itu betul kalo disaut, guenya, wah kacau belum disaut, coba coba, coba coba, coba engga, engga, engga coba lu berani, engga for science no, 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 thank you Pemberti Pemberti mau ngomong sama Ade ga? ada yang mau disampaikan sama Ade ga? kalo disampaikan sekarang nih, Ade bisa denger Pemberti 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 Bukan yang gue turanak, Pemberti gue bilang, Pemberti, Pemberti ini gue udah pertan banget nih ngomong.. ngomong lah ngapah oke ya ga senang maaf Om agar suasana di rumah ini nyaman tentrem adem ayem adik juga demudahkan segala urusan walaupun di agak selengean mohon izin saya pinjem ini benda yang menurut saya yang menurut saya Om tinggal punten mohon maaf ini ada-ada energi yang menurut saya kurang baik bisa membuat si penghuni rumah merasa kurang tenang itu saya mohon izin untuk saya bersihkan untuk saya amankan mari teman-teman kita coba berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing dengan tujuan dengan niatan kebaikan bersama khususnya yang punya rumah yang tinggal di rumah ini agar Hai enggak parnoan ya parnoan ya sih eh kadang-kadang sering sering ya itu intinya biar kami mas adik nyaman lah di rumah mencari rejekinya juga amin juga dilancarkan mari teman-teman kita berdoa bersama-sama saya berdoa dengan cara saya sendiri teman-teman juga dengan cara-caranya sendiri jadi bangguh bismillahirrahmanirrahim ini kan tadi indah ini kan sempat bergoyang ya bergoyangnya itu sepertinya ingin memberitahu bahwa kalau dia ada ya memang ada sih ya oke memang ada intinya mereka ini ingin komunikasi tapi ya karena energi setiap orang juga akan beda-beda untuk persinggungan juga mungkin milih-milih dia ingin menunjukkan dia itu ada saat itu ya oke ini sudah-sudah sudah kita berpaksud kan kalau nanti depannya semua sama enggak tanyaanku yang berbulu yang disini yang bikin nyala sendiri pertama itu bokapnya dia pertama itu bokapnya kedua bukan kedua memang bukan dia mau tahu kan kita mau ngapain ya makanya nanti memperhatikan terus lebih dekat dari posisi dia dekat sekali nah yang yang di luar itu yang berbulu itu itu dari luar sebenarnya oh bukan dari rumah bukan dia dari luar sama dengan yang disini tadi yang di meja ini yang alat ini tadi nyala dia itu ngerawal-nggerawal apa kemenyan kemenyan adu pak sama bunga yang saya mau itu ini loh bunga ini tuh terus yang 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 sana memang kayak energinya buat dia itu bagus disitu gitu itu nggak mau diisir nggak apa-apa dia aman kok jadi ini sebenarnya sudah bersih sih pak sudah 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 pada menyingkir sudah pada pergi karena memang yang satu yang nyuruh perginya lho bapak-bapaknya kadang-kadang orang sendiri mereka sudah ayem sebenarnya bokapnya itu ayem ayem itu apa kenang-kenang karena satu selasanan memang sudah enak kedua nyokap itu sering itu doa sering ngirim doa jadi rumah ini dinyatakan aman oke rumah ini dinyatakan aman guys amin ya Tuhan terus lu gimana deh masih ada enggak kalau udah bilang aman ya udah itu udah otomatis aman aman berarti boleh dong ambil ke baktel sendiri apa ambil minum sendiri ke dalam boleh dong kapan sekarang nanti aja hahaha udah oke guys sampai sini dengan gua dan temen-temen gua semoga sampai kita ketemu lagi di episode berikutnya nanti kita akan coba-coba lagi untuk ngetes nyali gua dan ngetes ngetes ngete level gua udah sampai mana masih ke mata tonggama dimasalah kayak ginian gua bukan orang nujum gua bukan orang ini gua bukan orang apa-apa gua cuma orang penderita ngete disorder yang sok-sok nyoba juga kayak ginian guys guys bisa itu demi eh aku bukan dipake buat apa-apa Kita dibosor ya Gak mau ngomong Gak mau ngomong Oh ya kita mau jalan-jalan nih rencananya Sama temen gua nih namanya Ade Dan gua ngerasa kayaknya ada something di belakang gua Atau di belakang horden itu kayaknya ada pohon gede Gua ngerasa ada something Feeling gua udah gak enak nih Makanya ini sih Ade Gua udah bilang, deh cari tempat yang enak buat nongkrong-nongkrong Tapi dia pake begini Jadi siapa yang ngambil kita? Gua gak tau Mas ini gak apa-apa mas Jadi gini tuh Iya Satu, pertama dia langsung dan koko Ade Kenapa saya udah nguling gitu? Jadi ini lebar Gitu loh Gitu loh